Berikut ini tiga berita pilihan tentang Timnas Indonesia terbaru. ST sudah gila. Lini serang di rombak total, Rafael Struik disulap jadi back tengah. Terlihat panggaplongo, pelatih Brunei siapkan taktik menyerang total di depan publik sendiri. Bung Tawel pertanyakan penampilan pemain Timnas kesayangan Shin Taeyong, harusnya beri kesempatan pada pemain Liga 1. Tiga berita tersebut menjadi berita Timnas Indonesia paling populer dari Kanal Olahraga dalam 6 jam terakhir. Berikut ini adalah info selengkapnya. Strategi yang akan diterapkan oleh Shin Taeyong saat Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia memang patut diantisipasi. Seperti yang telah terlihat pada leg pertama, Shin Taeyong telah memberikan beberapa kejutan. Dalam susunan pemain utama, ada beberapa catatan menarik yang melibatkan pemain-pemain Timnas Indonesia. Susunan lini serang Timnas Indonesia kemungkinan akan mengalami perubahan pada pertandingan leg kedua. Terutama mengingat kehadiran Ramadan Sananta yang mencetak dua gol pada pertandingan sebelumnya. Meskipun demikian, Shin Taeyong tetap membawa Rafael Struik ke Brunei Darussalam. Tidak menutup kemungkinan pemain berusia 20 tahun ini akan mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan leg kedua. Dan mungkin juga posisinya buka menjadi striker. Brunei Darussalam akan bertindak sebagai tuan rumah dalam leg kedua melawan Timnas Indonesia di Stadion Nasional Hassanul Bolkiah pada Selasa, 17 Oktober 2023. Pelatih Brunei Darussalam, Romeo Rivera, telah menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan. Meskipun menghadapi kekalahan yang cukup besar, pelatih asal Spanyol ini tetap bertekad untuk meraih kemenangan saat bermain di kandang. Kami akan mencoba untuk memenangkan pertandingan. Cara kami melakukannya adalah dengan menganalisis banyak aspek, ungkap Mario. Kami harus memahami baik kelebihan dan kekurangan kami, begitu pula dengan tim Indonesia. Dari situ, kami akan mencari cara untuk meraih kemenangan, tambah Mario. Kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam tidak sepenuhnya memuaskan banyak pihak. Seorang pengamat sepak bola bernama Tommy Welly juga ikut mengkritik permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Telora Bung Karno. Bung Toewel, panggilan akrabnya, mengakui kemenangan atas Brunei Darussalam, menyatakan bahwa pemain Timnas Indonesia tidak mampu menunjukkan permainan terbaik mereka. Permainan sangat amburadul. Gak ada yang perlu dibangga-banggakan. Menurut saya, kemenangan atas Brunei Darussalam bukanlah isu yang menarik untuk dibahas. Kemenangan atas Brunei hanyalah suatu hal yang sudah seharusnya terjadi. Jadi tidak perlu diperpanjang, kata Bung Toewel. Bung Toewel berpendapat bahwa kualitas permainan Timnas yang kurang memuaskan.